Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Ini kapal Terima kasih telah menonton 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 temen-temen full banget gini loh dari belakang sampai depan ini full karena itungannya itu kalau nggak salah per truk muatannya berapapun nggak masalah yang penting ukurannya satu truk gitu dan satu truk itu ada golongan sendiri sendiri jadi dimaksimalin muatannya gini ini kayak kapal pesiar ya tapi ini statusnya ini masih kapal ferry kapal ferry Roro bukan kapal pesiar deh kita sekarang masuk ke dalam kapalnya temen-temen ini ram doornya ini gede banget ya kapasitas 75 ton dan tingginya ini 4,3 jadi untuk misalkan mengirim bis double decker bisa lewat sini temen-temen terutama bis-bis Makassar ya itu kalau seumpamanya ngirim bis double dekernya bisa menggunakan kapalnya DLU ini baik Dharma Kencana 7 ataupun Dharma Ferry 7 ini karena lambungnya yang tinggi banget dan ini tuh bisa muat sekitar 100-150 truk besar dan juga sekitar 150-200 kendaraan sedang kayak semacam mobil gitu ini nanti nggak Rai oke dek 6 lebih informasi kita kesana jadi dek 1 2 3 5 4 dek itu isinya kendaraan temen-temen dek nomor 6 baru lobby dan ruang penumpang kita langsung aja menuju ke dek 6 ke atas oh jadi di sini juga ada harus dibawah juga ada temen-temen yang untuk kendaraan kecil kayak mobil ditaruh di sini sekarang kita langsung aja masuk ke eskalator ini temen-temen siap siapa nih lobbynya ke atas ya oke makasih ya wapla kemalah nanti kesel terlalu eskalator ini membantu banget ya tadi dua dek ke sini naik lagi kedua dek lagi temen-temen jadi ini langsung ke dek nomor 6 Halo Pak ya selamat ya kita langsung menuju ke ruang informasi pengalamanku di kapal Dharma Kencana 7 dulu lalu semua nukarkan bodong pas kita dengan kunci istilahnya itu kayak semacam check-in Oke ya siap ya Oke siap makan mulai besok pagi Oke siap kasih oke dapat minum yuk nah kita sekarang ngikutin petugasnya temen-temen temen-temen untuk dibukain atau dianterin ke ruangan kamar kita temen-temen udah kayak hotel aja nih ya Hai Yes ya Wah keren ini dulu tadi aku di kamar kelas satunya dulu karena kehabisan VIP jadi sekarang di di lumayan jauh juga udah camar di sini nih boleh disini nih paling paling ujung ya oke kayak hotel oh iya oh iya siap ini temen temen luar biasa lambungnya mana bapak ini ya makasih ya oh kunci nya dimana oh iya ini makasih ya ya siap alhamdulillah ya Allah josh ini sekarang jam menunjukkan jam biru ketutupan setengah sembilan ini kemungkinan jam sembilan akan diberangkatkan dari pelabuhan aku ditutup aku kurang ngajar temen temen nanti kapalin nanti akan berangkat sekitar jam sembilan dan mundur ya kamarku selama 32 jam disini kelas 3 AFP lumayan josh banget orang buat nih orang anu orang anu tuh mau orang anu tuh nah ini aku sekarang mau keluar dulu sama temen temen buat lihat proses lepas sandarnya dari kapal Dharma ini beda kaya Dharma kencana dulu ya kencana kan yuk-yukannya tuh ini gak enak mungkin dibawah ya pak apa dibawah pak selalu itu yuknya lu gak ada sih ini kan gak kayaknya ini kan ini kan Dharma Dharma apa kencana tuju kan ini kan ada juga video yang ngurin kan kan gak kayaknya bentuknya kan gak kayaknya bentuknya doa banget ya kapal ini ya ini kan ini yang kencana tuju ini sama ini ini udah dapet ini udah dapet ini udah dapet ini udah dapet di bagian depan kapal udah bergeser ke arah kiri temen temen udah meninggalkan pelabuhan tinggal yang ini oh baru baru aja dilepas tuh talinya jadi kita secara resmi sudah meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya jam 23.05 setelah menunggu dari siak akhirnya kapal Dharma Feri 7 diberangkatkan juga dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju pelabuhan Semayang yang ada di balik papan pelayaran ini menempuh jarak kurang lebih sekitar 800 hingga 900 km dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 32 jam pelayaran ngelurur sehingga lalu sehingga ngeri ngeri ini adalah bagian paling belakang buritan dari kapal Dharma Ferry 7 itu cerobongnya sekejauh gedenya aja dari sini jaraknya cukup jauh teman-teman aku gak sabar nunjukin ke teman-teman betapa gede dan luasnya kapal ini besok ketika udah terang Teluk Lamong ini PT Teluk Lamong operator Teluk Lamong? apa wih? jadi dia perusahaan yang bergerak di bidang dialog oh ini anu nih, apa? Dermagane? Teluknya iya Teluk apa Teluk? iya Teluk Lamong menjerok ke mana namanya ke laut dari daratan menjaga iya 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 di.. oh iya Terminal Teluk Lamong ya? iya iya ini kita ngelewatin depannya pelabuhan Semen Gresik teman-teman eh kaget aku iya kaget aku langsung wih ngabor jadi ngabor tak sepanya nih, wil? ya tak sepanya nih? yang ziko hahahaha roh dewi ya perjuangan ini roh dewi perjuangan ini tadi bilang ini tuh Dermagana Semen Gresik temen-temen saking gedenya pabrik dia bisa bikin dermaga sendiri lho terus kapal-kapalnya ini gede-gede juga nih kapal pengangkut semen ini sekitar jam 12 malam aku mau tidur dulu dan untuk review kapal dan kamar kelas VIP secara mendetail akan aku lakukan besok ketika udah terang aja ini aku mau sirah dulu udah cowok apa-apa ini oke gudak pura masih patah ini eh ini lho sungu lho eh ini mau ya selawih ini gak kayak gini ini di hari Sabtu tanggal 24 September 2022 semalam tuh aku tidur tepat jam 12 jadi udah ganti hari ini terus memuantuk banget rencananya subuh tuh mau bangun buat lihat sunrise cuma aku bangun tuh udah matahari udah agak tinggi temen-temen jadi ini subuhan juga telat banget nih sekarang kita lihat bagian luarnya ya kita lihat bagian luar gimana kondisinya yuk gimana kondisinya gimana kondisinya ini sekarang jam 7 saatnya sarapan pagi temen-temen jadi ketika aku tadi ketiduran terus dibawain sama si Rio ini lagi nyapau nyapau ini dianterin makanan makarannya tuh masih fresh terus di... jadi nyapau enak gak tuh begini aku bingung jari 10 menit gak kuat loh coba kuat loh gini kehatan ya coba gini coba gini coba gini coba gini aku gak kuat yuk coba gini coba gini coba gini kamu cipaku gini nah ini dia servis makan yang pertama yang kita dapatkan di kapal Dharma Ferry 7 rute Surabaya Balikpapan ini jadi sehari itu ada makannya 3 kali kalau dalam satu trip ada berapa kali makan aku gak tau ya karena ini nanti nyampe nya kapan mungkin sehari itu mungkin 4 kali lah kayak gini temen-temen pagi dapat teh lalu ini ada sayuran kayak gini terus ini ada air mineral terus ada puding dan ini makanya ini kayaknya nasi ayam mantep ini wess sekarang nikmati servis makan yang ada sambil menikmati view laut nih disini view laut disini dan juga nih barang yang wah kotor banget nih nanti kita akan rapiin kita akan rapiin semua disini lo kan nge-nunjukin ke temen-temen atau nge-review kamar VIP nya kayak gimana oke si jini wessmangan si jini rawat cacet ayo kita ada yang ada ya apa nggak nggak banget tapi guru moto ini ada yang paling gede ya makanya lucu atas istirahat ya iya empuk di gede atas atas makanya mabeng ini mabukkan terpeng terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk menonton ayo u-an rop-an 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 tadi di kamar barusan ada adian sholat juhur aku stalin mandi dan aku akan menuju musolah dan aku akan menunjukkan ke temen-temen fasilitas musola yang ada di kapal Dharma VD 7 tujuan balik kapal ini yuk kita langsung aja ke sana ini lumayan jelas teman-teman jadi kapal ini ada toilet terus ruang wudhu wanita ada di sebelah sini kalau semisalkan ke arah depan itu arahnya ke sana teman-teman nah ini terus apalagi ya ini ini ada jam yang khas banget dari Jepang itu karena kapal ini kan dulunya emang punyanya Jepang berbendera Jepang dan udah disetting nih ini yang unik ini WIB nah dan ini Wita teman-teman jadi karena kapal ini tuh rutenya atau lintasannya melintasi dua zona waktu WIB dan Wita seperti itu cuman saya enggak ada keterangan ya ini WIB Wita gitu akan lebih baik lagi kalau ditambahin keterangan gitu misalkan orang yang enggak bawa jam atau enggak pegang HP itu bisa mengetahui sekarang jam berapa Oke sekarang lanjut ke musola teman-teman musolanya di sini nah satu dek sama tempatku ini kita temen ini aku ada di dalam musolanya kapal Dharma Ferry 7 lumayan luas ini tempatnya teman-teman dan ini tuh kayak apa ya desainnya itu kayak desain masih di Jepang itu loh temen-temen mulai dari atapnya sama ini ini kayak kayak tiker tatami gitu ras Jepang banget nih uji kasih karpet kayak gini ada ornamen-ornamennya nih semisalkan temen-temen bingung ini arah kiblatnya kemana di atas itu udah ada penunjuknya penunjuk arah kiblat jadi semisalkan kapal ini jalan kemana gitu ke arahnya itu selalu menunjukkan ke arah barat temen-temen jadi jangan khawatir kalau ini bingung arah kiblatnya dimana udah ada di atas itu nah ini sekarang jam 12 siang lalu makanan untuk servis makan kedua di siang hari ini di diantar juga temen-temen menunya untuk siang hari ini tuh iya pagi jeninya gigil gigil ya gigil terus ada telur baladu gini dan packagingnya di webbag ini biar menjaga higienisnya lalu dikasih ini kalau tadi pagi itu puding kalau siang ini dua meletok temen-temen sama satu ini air mineral dan ini sayurannya di sini nah itu dia servis makan kedua di kapal Dharma V7 ini saatnya aku mau nunjukkan ke temen-temen secara sedetail-detailnya kamar VIP yang ada di kapal Dharma V7 rute Surabaya menuju ke balik tapan ini karena semalam tuh aku mau nunjukkan ke temen-temen langsung ketika pas rapi-rapinya itu kaki-kaki bertiga itu mewantuk banget temen-temen akhirnya sekarang ini kita rapi-rapiin sebisanya ya walaupun berantakan ya maaf ya kalau cowok maaf ya kalau nanti berantakan karena nih ya cowok bertiga nih cowok semua yuk kita langsung aja masuk sini jumlahnya kapal kamar VIP di situ jumlahnya ada 10 101 sampai 110 ke sana yuk kita langsung aja masuk itu ada si Rio lagi menikmati pemandangan enak enak tenang kita tutup kita mulai dari sini temen-temen jadi eh aku mau kunci ayo jadi ketika kita tadi di mana di resepsionis atau di lobby informasi kita dikasih masih kunci gini temen-temen nah ini 101 dan ada huruf Jepangnya sisa-sisa peninggalan Jepangnya itu masih ada walaupun gantungan kuncinya ini temen-temen nih kayak gini nah dan harus di deposit 100.000 rupiah kayak ini hilang depositnya juga hilang kita mulai dari sini disini tuh ada kayak lemari lemarinya kayu kayak gini lumayan gede ini untuk nyimpen baju ataupun misalkan kayak tas gitu bisa disini biar disini biar rapi gitu terus nggak lupa disini juga ada jaket keselamatan jumlahnya tiga sesuai dengan kapasitas maksimal dari kamar VIP ini temen-temen terus apalagi yuk ini pintunya bisa dikunci dari sini nah nggak usah pakai nggak usah pakai kunci tinggal di giniin aja kayak di hotel gitu loh lalu ini yang spesial dari kamar VIP yang ditunjukin ya jadi kamar ini tuh menggunakan sistem toilet dalam nggak sharing dengan penumpang lain jadi Pure ini adalah toilet pribadi untuk penumpang kamar VIP temen-temen dan yang bedain dari VIP dengan yang biasa atau yang kelas 1 lah itu dia ada bathtubnya kayak gini temen-temen mewah banget ya ini ada shower kalau mau mandi showeran gini terus juga ada pengaturan disini panas ataupun dingin jadi bisa mandi dengan air panas maupun dengan air dingin misalkan temen-temen bingung ya ini kayak gimana terus tulisannya Jepang-Jepang semua gini ini ada penunjuknya temen-temen terus ada kaca segede gini sisirar kayak gitu disini bisa terus ini ada wastafel wastafelnya ini airnya bisa air dingin ataupun air panas dan juga bersih temen-temen terus dari sini nah ini ada dikasih satu box kayak gini tisu-tisu toilet terus peninggalan Jepangnya itu yang masih kerasa nih temen-temen bentuk toiletnya ini masih orisinal dari Jepangnya sono ada huruf-huruf Jepangnya gitu terus disini tuh kayak ada pencetan gitu jadi toilet ini toilet elektrik temen-temen kalau mau bilas tinggal pencet-pencet gitu aja kayak yang di Jepang gitu loh gokil yuk kita sekarang langsung ke kamar nih tutup sih ah di sini tuh ada kayak ruangan misalkan mau ngobrol gitu kayak macam apa ya ruang makan tempat untuk makan disini satu dua tiga kursi kursinya kayu gini terus disini ada sofa nah sofa ini semisalkan kita ini cuma dua orang tuh disini digunakan sebagai sofa tapi kalau kayak kasusnya kayak aku Wildani sama Rio gitu itu kan tiga orang ya jadi yang satu ini ini sofa dirubah menjadi kasur temen-temen ya walaupun nggak senyaman yang disana sih cuman ya yang penting bisa kita buat tidur lah untuk merubah menjadi kasur ini tinggal di geser gini aja temen-temen kayak gini berubah menjadi kasur kayak mantep toh hahaha deh sebelum disini kita kesini dulu meja rias terus ada laci terus sempat untuk naruh makanan terus ada ini ada TV dan satu lagi nih temen-temen disini ada stop kontak yang baru jadi dulunya ini stop kontaknya hanya stop kontak model Jepang gitu terus sekarang sama DLU ditambahin ini ada stop kontak yang di Indonesia jadi nggak usah perlu bawa converter lagi kasurnya kayak gini temen-temen nah ini baru empuk nih nah hahaha eh yo mampingi rak lorok ya ini aman ya nah ini empuk banget temen-temen nih kasurnya ada dua kayak gini kayak misalkan kayak panjangnya ini kayak ketika kita tuh pesen hotel biasa terus misalkan yang minta yang double bed gitu loh ya kayak gini feelnya kayak gini terus ini masih ada kayak jam yang jadul gitu temen-temen ini tuh dulu kayaknya ya volt lamp oh lampunya ini ambil lamp yang bawah ini kalau yang ini udah nggak nyala lagi udah aku coba ini diputer-puter ini nggak harus sama AC nya gini ruang lampu disini oh penataan lampu oh ruangan lampunya disini temen-temen jadi kalau misalkan ini mati dinyalain terlalu terang kita tinggal puter ini temen-temen jadi redup ini oh ada radio volume juga kayak gini lah temen-temen cuman ini udah lumayan sih untuk harga sekitar 675 ribu per kasur bukan per kamar jadi kalau per kamar tiga kaliin dua aja atau kaliin tiga semalam tuh aku kayaknya nggak nemuin adanya selimut temen-temen selimutnya di sini nggak ada temen-temen kalau naik kapal ini aku saranin bawa sarung atau bawa selimut sendiri karena di kamar VIP ini nggak menyediakan selimut kayak gitu siapa lagi ya oh iya ini AC nya itu di sini temen-temen mungkin kalau kapal yang dulu ketika di Jepang itu itu tuh AC nya tuh pengaturnya di sini jadi sendiri-sendiri gitu loh per kamar ada pengaturannya sendiri cuman semenjak di Indonesia ini jadi AC nya itu terpusat sentral jadi kalau misalkan kita terlalu kedinginan gitu tinggal puter nih nah kayak gitu temen-temen terus ini ada speaker untuk informasi di ruangan ini nggak boleh merokok karena di sini disini tuh ruangan ber AC dan ini ada alarm untuk asapnya jadi kalau ada ini kena asap dia akan ada alarmnya seperti itu temen-temen nah kayak gitu ruangan VIP nya kapal Dharma Ferry 7 Oke temen-temen sampai disini dulu video review tentang kamar VIP untuk kelas lainnya yang ada di kapal ini dan apa aja fasilitas yang ada di kapal mewah ini temen-temen bisa menemukan jawabannya di part kedua untuk itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendapatkan update terbaru tentang video di channel ini temen-temen terima kasih terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai selesai nonton juga video-video saya yang lainnya dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke temen atau ke saudara jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih